Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 20 September 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua Zodiac. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari Senin, bulan ada di Pisces, dan ketemu dengan Neptunus. Jadi kita bisa bayangkan I hate Monday itu ya hari ini. Jadi kan sebenarnya bukan Monday-nya ya, tapi kan biasanya orang suka mengatakan sesuatu tentang hari Senin. Karena sebenarnya kayak kita punya satu ekspektansi kalau hari Senin itu kita mulai gerak dengan cepat gitu loh. Tapi karena bulan ada di Pisces, jadi kayaknya belum bisa mulai gitu loh, masih stuck gitu. Kayaknya berat banget mulai, karena memang kayaknya belum ada yang bisa dilakukan sesuatu gitu, rasanya seperti itu. Rasanya tentu saja. Dan dia ketemu dengan Neptunus pula gitu loh, Neptunus itu kan semakin confused gitu. Aku mau mulai dari mana itu, kayak kita datang masuk ke ruangan yang berantakan banget gitu ya. Sebenarnya niatnya mau ngetik gitu, tapi ketika mau ngetik ya, ilah mana bisa aku ngetik gini. Nggak bisa konsentrasi, ini ruangannya harus diberesin dulu. Akhirnya seharian penuh, cuma beresin ruangan, ngetiknya jadi ditunda besok. Kira-kira seperti itu ya. Penggabarannya seperti itu. Dan ini kan hari Senin, bulan ketemu sama Neptunus. Hari selasanya itu full moon in Pisces. Tapi ini bacaan buat besok. Masih di Pisces, tapi udah berada di 29 derajat. Anyway, kita ambil cerita yang tadi. Kalau dari sini apa ada sesuatu yang menarik? Ada sebenarnya. Yod antara Chiron, Ceres, dan Venus. Venus ada di Scorpio adalah bagaimana kita menjadi lebih dramatis. Ini yang pengatur Scorpio kan Mars ketika Venus masuk ke sini kan sebenarnya ada hal yang dia nggak sepenuhnya nyaman gitu. Dia kayak perempuan yang sangat intelijen. Tapi dia femininnya tinggi, masuk ke dunia yang sangat maskulin. Dan dia harus bersaing di mana dia aslinya sebagai feminin yang menyukai kondisi spesifiknya dia sebagai perempuan gitu ya. Harus di tempat yang oh my god cowok lagi gitu loh. Jadi kadang-kadang kan banyak hal yang feminin biasanya agak terganggu gitu dengan kebiasaan laki-laki. Nah itu rasanya seperti itu. Nah karena ini ada Chiron dan Ceres maka kalau saya melihat cerita ini adalah ketika kita paham bahwa ini situasi memang bukan yang terbaik yang kita bisa dapatkan kali ini. Tapi somehow kita akan punya kesempatan untuk memperbaiki sesuatu. Misalnya saya bekerja di tempat yang nggak sepenuhnya nyaman tapi somehow saya bisa dapat pengalaman banyak di situ. Saya bisa punya kesempatan untuk naik pangkat dan mungkin gajinya juga lebih tinggi. Jadi ya istilahnya suck it up man gitu ya kira-kira. But it's okay, I think it's okay. Jadi memang kalau dari awal tadi ceritanya memang kayak situasinya nggak sepenuhnya nyaman. Kita nggak berada sepenuhnya di tempat yang bikin kita dengan otomatis, dengan spontan tersenyum. But somehow kita tahu persis bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang kita butuhkan. Seperti itu. Dan mungkin memang ada yang harus ditutup karena bulan Purnama di Pisces itu sendiri menunjukkan bahwa kalau kita ngotot pada satu titik. Kita menemukan informasi, saya belum lihat ini ya. Kita menemukan sesuatu atau menemukan alasan untuk kita berhasil tutup buku. Yang tadinya kita masih ragu, mau tutup buku nggak? Tutup buku nggak? Sekarang kayak kita punya alasan, yaudah tutup buku aja ngapain juga? Aduh aku udah capek banget, mendingan ke situasi yang baru deh. Jadi kayak kita masuk ke situasi yang baru, tapi itu harus ditendang gitu pantatnya. Bukan dengan serta-merta kita masuk karena kita kepengen lari gitu mengarah ke sana. Nggak, karena yaudah daripada nggak enak, dung gitu. Terus akhirnya kita loncat ke tempat yang baru, nggak sepenuhnya rela, tapi somehow itu lebih baik deh pada tempat sekarang. Oke, kalau penggambarannya di sini saya baru lihat ya. Gambarnya tikus, iya memang kira-kira seperti itu. Yang tempat lalu rasanya nggak enak banget, tapi yaudah lah. Apapun ini diselesaikan aja, karena ke depannya akan ada sesuatu yang bisa kita kembangkan. Jadi ceritanya masih sama. Kalau satu kartu dari Moon Oracle ini, acceptance of the current situation is the first step to change. Iya, jadi kita menerima bahwa situasinya nggak enak, tapi kita menerima ini adalah apa adanya dan kita menginginkan perubahan. The past does not exist, the future hasn't happened, there is only right now. Jadi kita pastikan kita lewati hari ini dengan penuh kebesaran hati, yakin bahwa semua masa itu selalu akan menjadi kemarin. Ya, apapun hari ini selalu akan menjadi kemarin. Kira-kira seperti itu. Sacred Mountain, previous eventnya, be still and take time to move into the silent place within yourself. Locate your internal source of power. Meditate with, do not move forward. Jadi kira-kira memang ada stillness ya, kerasa ya. Belum banyak yang berubah, walaupun sebenarnya prosesnya itu tidak pernah berhenti. Dan kalau kita lihat di tengah, sebenarnya new beginnings, a fresh cycle is occurring in your life. Tapi kalau menurut saya, iya, begitu sampai di Pisces kan, bulan depan kan, bulan purnamanya di Aries, hal yang baru. Jadi kita sekarang sedang menuju hal yang baru, tapi yang lama sudah mulai kita tutup. Dan ini spirit keeper of the north ini mengatakan take time for contemplation. Jadi kita sembari menjelang hal yang baru, kita membuat kajian lah kira-kira kayak evaluasi masa lalu. Sehingga kita bisa menarik pelajaran dari masa lalu. Tidak harus mengulang hal yang kita nggak suka, tetapi banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari masa lalu. Kalau dari empat kartu ini, ini ada tiga kartu major arcana ya. Jadi ini adalah hal yang besar sebetulnya. Surrender, new perspective, waiting, sacrifice. Dan ini adalah kartunya Pisces, jadi energi Piscesnya kerasa banget. Ini penyelesaian sama seperti tadi, tapi kan karena letaknya di tantangan, jadi memang sukar untuk diselesaikan. Harus ada alasan untuk kenapa ini harus selesai. Dan ini adalah sarannya, respect. Saya pikir apapun ketika penyelesaian, mungkin ada kesempatan untuk berbeda arah dan haluan dari orang-orang yang biasa bersama kita. Apapun yang terjadi, sebenarnya kita sebagai manusia juga punya kewajiban untuk saling menghormati. Dan itu bukan demi orang yang kita hormati untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita menghormati orang lain, berarti kita akan menerima penghormatan juga dari orang lain. Mungkin bukan dari dia, tapi itu adalah timbangan yang kita tanam. The star, apapun itu, the star ini energinya Aquarius menuju masa depan. Itu adalah outcome-nya. Outcome-nya memang kita maju ke depan, ke apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Kalau kita lihat guides-nya dari spirit. That is not the end of you, it's only a new beginning. Sama, jadi kayaknya satu tema bahwa ini adalah satu titik di mana kita memang harus melakukan pengakhiran dari satu hal, satu fase. Tapi ini bukan pengakhiran yang mudah, tetapi yang cukup panjang dan masih ada perasaan alot untuk melepaskan masih banyak gundah, gulana, grunge, omelan yang masih tertanam di dada. Itu yang harus dilepas let go supaya kita bisa sepenuhnya masuk ke hal yang baru dan berkembang lebih jauh menjadi hal yang lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri. Potensi baru, potensi yang lebih positif. Oke, Wenita Indra stari sini. Semoga membantu. Salam hati dan jahaya. Selamat menikmati. Terima kasih.